assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel laut tapi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara upload data ke big tentunya data hasil pengamatan dari video yang sebelumnya ya ini data pengamatan RTK ini dia contoh datanya ya langsung aja ini saya sudah punya contoh datanya nah jadi data ini data hasil pengamatan dari RTK Trimble ya Nah sesudah datanya kita dapat kita download dari handphonenya atau dari email Hai langsung aja buka kita harus convert dulu ke renek ya jadi disini ada saya ada converter nya saya buka aja langsung klik dua kali nah ini dia reneknya sudah terbuka kemudian langsung aja ke file kemudian ke open Nah kita upload datanya ya kita load datanya net yang cantah ini kan nah ini pokoknya data hasil pengamatan kemudian itu formatnya to2 ini ya kemudian open Nah setelah ini dibiarkan dulu ini lagi scan scan datanya Nah ini dia data hasil dari pengamatannya Hai nah sudah itu kita ke file lagi kemudian convert files klik Nah tunggu berapa saat dia lagi loading nah disini udah ada keterangan converting sukses berarti udah beres ya kita close aja reneknya Hai nah data hasil convert biasanya langsung muncul di folder yang sama ya Nah sesudah itu kita close kita close dulu ini kita buka internetnya ya sini saya belum konek Hai nah kita buka internetnya Hai nah sesudah terbuka kita langsung masuk ke inak course ya atau ketik aja inak course kurs.big.go.id kemudian enter Hai nah ini dia jadi ini petanya ya gimana terdapat Hai tower-tower big lah nah disini bagi temen-temen yang belum punya akunnya cukup create akun aja karena ini saya sudah punya datanya eh akunnya jadi tinggal login aja Hai nah ini dia masuk Hai nah sesudah masuk kemudian kita ke post-processing Hai nah sesudah itu pilih yang komputasi klik Hai nah disini kita kasih nama dulu datanya misalnya contoh Hai nah kemudian e-dropper data nah ini dia ada data hasil convert rinect jadi yang di upload ini yang Hai gini ya hasil convert tapi yang belakangnya 21 Hai nah kemudian open Hai nah ini dia udah kepat ke ketahuan ya posisinya Hai posisinya di daerah sini jadi tower-tower yang ada yang terdekat Hai nah kemudian kita pastikan zona nya ya jadi kita harus mengetahui mengetahui zona yang kita pakai Oke kita berada di sini saya menggunakan utm-48s untuk jurnanya Hai nah jika sudah kita ketik klik submit Hai koordinat competition contoh disini kita pilih confirm aja langsung nah ini yang contoh tadi ya dia lagi apa lagi proses disini kita tunggu aja beberapa menit kan Hai mungkin nanti akan saya skip ya biar cepat nah disini datanya sudah terconvert nah jika sudah yang contoh ini kan Ayo kita klik kita disini koordinatnya udah muncul Hai cuman untuk lebih detailnya kita pilih yang full report untuk melihatnya ya Hai nah jadi inilah eh hasil upload data dari big di sini ada WGS latitudenya longitude Hai oh ini Cartesian nya ya Hai sini ada beberapa perterangan Hai nah ini dia WGS 84 menggunakan zona 48s Hai nah India norting nya testing nya ini elevasinya Hai nah jadi Hai eh pengamatan kita data yang tadi itu dari jam 15 atau setengah 4 ya kurang lebih sampai Hai sampai dengan setengah lima jadi pengamatan disini diketahui cuman satu jam Hai nah ini dia Hai apa namanya koordinatnya Hai nah untuk yang utm nya gunakan testing yang ini ya Hai nah jadi sekarang teman-teman udah bisa mulai kalau pengamatan udah dapet titik koordinat referensinya yaitu ini Hai testingnya sekian nortingnya sekian elevasinya ada di 16,7 632 Hai jadi kita gunakan ini untuk referensinya ya Hai di sini juga ada apa namanya eh eh patok-patok referensi yang sudah terkait ini dia Hai nah jadi cukup itu ya Hai cukup sekian tutorial kali ini jadi intinya kita sudah sudah mendapatkan koordinat hasil dari pengamatan RTK Hai nah ini dia koordinatnya Ayo kita sudah bisa mulai pakai untuk referensi pengukuran Oke Hai cukup sekian kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh